Intro Kembali lagi bersama dunia biologi, kali ini kita akan membahas 4 organel sel sekaligus yang pertama adalah ribosom, reticulum endoplasma, badan golgi, dan juga lisosom yang pertama adalah ribosom ribosom merupakan organel terkecil, berdiameter sekitar 20 nanometer yang terdapat di dalam sitoplasma, sehingga ribosom hanya terlihat dengan bantuan mikroskop elektron Setiap ribosom memiliki 2 subunit, 1 subunda besar dan 1 subunit kecil Kedua subunit tersebut akan bersatu dalam proses sintesis protein, tetapi segera terpecah setelah sintesis protein selesai Ada 2 jenis ribosom, yang pertama adalah ribosome yang terdapat di sitoplasma Dan yang kedua adalah ribosom terikat yang melekat pada reticulum endoplasma Lalu perbedaannya di mana? Ribosom yang melekat pada reticulum endoplasma berperan dalam sintesis protein untuk disekresikan keluar sel Sedangkan ribosom bebas menghasilkan protein dan enzim yang digunakan untuk metabolisme sel itu sendiri Ribosom bebas ditemukan dalam jumlah yang sangat banyak pada sel-sel yang sering membelah Misalnya sel-sel embrional atau sel-sel kanker Juga pada sel-sel yang mensintesis protein, seperti sel-sel hati Baik ribosom bebas maupun ribosom terikat, keduanya terdapat dalam rangkaian yang disebut poliribosom atau polisom Nah yang kedua kita akan membahas tentang reticulum endoplasma Bagaimana cara kamu pergi dari rumah menuju sekolah? Apakah kamu melewati jalan raya atau trotoar? Jalan raya atau trotoar adalah jalur yang dapat kamu lalui di sebuah kota atau desa Sebuah sel juga memiliki suatu sistem jalan-jalan kecil Jalan-jalan tersebut sebenarnya merupakan pembuluh yang disebut reticulum endoplasma Saat kamu mendengar kata reticulum endoplasma, bayangkan saja jalan raya seluler Nah sebelumnya kita ada membahas tentang ribosom yang terikat di reticulum endoplasma Menurut kamu, mengapa ribosom ditemukan di dinding reticulum endoplasma? Ingat, reticulum endoplasma merupakan sistem transportasi sel Saat ribosom selesai membentuk protein, ribosom akan melepaskan protein ke reticulum endoplasma Yang selanjutnya akan membawa protein ke tempat-tempat yang membutuhkan Kalau kalian ingat di video sebelumnya, ribosom itu dibuat di dalam nukleolus Reticulum endoplasma merupakan organel sel yang berbentuk seperti anyaman membran yang rumit Reticulum endoplasma terbentuk dari membran luar nukleus yang merupakan tempat melekatnya reticulum endoplasma Reticulum endoplasma menghubungkan membran nukleus dengan membran sel Secara umum, reticulum endoplasma berfungsi menghasilkan, mengedarkan, dan menyimpan produk-produk sel Reticulum endoplasma dapat berbentuk seperti kantung pipi atau sisterna, pipa atau tubulus, gelembung atau vesikula, dan lembaran Ada dua jenis reticulum endoplasma, yang pertama adalah reticulum endoplasma kasar dan yang kedua adalah reticulum endoplasma halus Nah, pada reticulum endoplasma kasar, di permukaannya terdapat sejumlah ribosom yang menempel Adanya ribosom tersebut memberikan penampakan kasar atau bergranula pada reticulum endoplasma sehingga disebut reticulum endoplasma kasar Reticulum endoplasma kasar ini berfungsi untuk sintesis protein karena adanya aktivitas ribosom Hasil dari sintesis protein disimpan dan disalurkan ke dalam sitoplasma melalui reticulum endoplasma Selanjutnya ada reticulum endoplasma halus Reticulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom pada permukaan membran luarnya sehingga tampak halus Reticulum endoplasma halus berperan dalam sintesis dan transportasi glikogen, lemak, dan steroid Pada sel otot, reticulum endoplasma disebut sebagai reticulum sarkoplasma Yang berfungsi sebagai medium untuk konduksi impuls dan transport ion kalsium yang diperlukan dalam kontraksi otot Oke sekarang kita bahas organel yang ketiga adalah badan golgi atau aparatus golgi Coba kamu bayangkan suatu proses perakitan mobil Pekerja pertama membuat rangka mobil Pekerja berikutnya menambahkan mesin, kursi, dan bagian-bagian lainnya Nah dalam hal ini ribosom adalah pekerja pertama Ribosom membentuk protein besar Selanjutnya, badan golgi mengambil protein-protein tersebut dan menjadikannya protein besar Setelah selesai, ribosom melepaskan protein-protein baru ke dalam sel untuk memperkuat dan membangun sel Badan golgi merupakan organel sel yang terdiri atas setumpu kantong pipih yang dibatasi oleh membran Badan golgi terdapat di dalam semua sel, sel hewan dan sel tumbuhan Terutama sel-sel aktif yang melakukan sekresi Nah kalau pada sel tumbuhan, badan golgi ini bisa juga disebut sebagai diktiosom Fungsi utama badan golgi adalah untuk menyimpan hasil sekresi sel Badan golgi juga menyimpan protein dan lemak yang disintesis di dalam retikulum endoplasma Dengan cara menggabungkan vesikula yang lepas dari retikulum endoplasma dengan kantong pipih badan golgi Hasil sekresi sel disimpan di dalam vesikula yang akan bergerak menuju membran sel untuk mengeluarkan hasil sekresi Sebagai contoh, beberapa enzim pencernaan dari getah pankreas berasal dari badan golgi di dalam sel-sel pankreas Pada sel-sel tumbuhan, badan golgi mensintesis selulosa Yaitu bahan pembentuk dinding sel Nah jadi fungsi utama dari badan golgi ini sebenarnya adalah untuk modifikasi protein Protein yang masih mentah yang telah dihasilkan oleh ribosom Kemudian diolah oleh badan golgi agar tercipta suatu produk protein seperti enzim ataupun hormon Nah yang keempat adalah lisosom Ukuran lisosom lebih besar daripada ribosom Tetapi lebih kecil daripada mitokondria Nah lisosom itu berasal dari badan golgi Membran yang memukus lisosom berfungsi mencegah agar enzim-enzim tersebut tidak merembes masuk ke sitoplasma dan menghancurkan organel-organel lainnya Lisosom terdapat pada hampir semua sel hewan kecuali sel-sel darah merah mamalia Namun lisosom tidak dijumpai pada sel-sel tumbuhan Lisosom terdapat dalam jumlah yang sangat banyak pada sel-sel phagocyt Contohnya sel-sel darah putih Jika suatu sel mati, lisosomnya akan pecah dan melepaskan enzim-enzim yang akan mencerna sisa-sisa sel tersebut Dengan proses yang disebut autolisis Karena enzim lisosom dapat mencerna protein, karbohidrat, dan asam nukleat Lisosom dianggap sebagai organ pencernaan intraseluler Selain itu, karena dapat mencerna bakteri yang difagocyt oleh sel Lisosom juga dianggap sebagai alat pertahanan sel Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!